1, 2, 3, action! Selamat datang di This Is April Headquarter! Jadi ini adalah kantornya This Is April. This is where all the magic happens. Jadi di sini adalah tempatnya kita bekerja keras, timnya This Is April, untuk mewujudkan This Is April yang lebih berkembang dan maju terus dan maju terus. Jadi sekarang kita mau office tour. Kita lihat kayak apa sih kantornya This Is April tuh. Mungkin kita bakal mulai dari meeting room dulu ya. Jadi lagi ada yang meeting, kayaknya tim MD deh alias Merchandiser. Kita gangguin ya. Hello! Nah ini adalah tim Merchandiser atau tim MD. Mereka lagi meeting apa ya ini ya? Kalau kita lagi ini meeting buat apa? Koleksi baru. Koleksi baru untuk lebaran. Ah ya ya kan saya udah mau lebaran ya bu, besok udah kuasa. Nah jadi ini seru banget kalau misalnya MD tuh lagi meeting soalnya ada tuh warna-warna, kain-kain, ya kan Ci? Hmm, hmm. Terus kayak nih, ini hal penting nih kalau misalnya mau ukur-ukur pinggang. Kalau udah tau lebih gendut ya. Dia tau perutnya udah buncit apa enggak? Seru banget lah. Jadi kalian ini sedang meeting untuk next collection-nya. Jadi kayak gini nih kerjaannya Merchandiser di sini, dimana semua desain-desain DC Sapril bermula, ya kan? Headnya ini, kepala-kepalanya kayak gini nih yang memikirkan bagaimana desainnya DC Sapril. Oke, nah ini adalah ruang meeting kita. Kecil tapi kayak seru banget kayak misalnya nih disini ada salah satu tagline perusahaan kita adalah make it happen. Jadi memang semuanya harus happen gitu. Terus disini ada core value, ada our vision. Pokoknya tempat kecil tapi seru lah, kok mau foto-foto disini juga seru. Oke, ya udah kalau gitu kalian meeting lagi. Aku nggak gangguin lama-lama, aku ke tempat yang lain ya. Oke, bye-bye. Kalau misalnya kelamaan digangguin ntar nggak kelar-kelar meetingnya. Jadi sekarang kita lanjut ke, kita ke pantry ya. Nah, ini adalah pantry kita. Hmm, kecil sih tapi lengkap. Jadi ada oven toaster, ada microwave, ada coffee maker, dan yang paling seru nih. Ada tower beer. Gak boleh banyak-banyak ya minumnya kalau lagi kerja. Dikit boleh tapi jangan banyak-banyak. Yang penting santai tapi kerjanya beres, oke? Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam office DC Sapril. Kita bakal kenalin orang-orangnya dan kayak apa sih sebenernya kantornya. The real tempat meja-meja kerjanya setelah ke dalam ya. Jadi ini kantornya. Pada sibuk semua. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah tim finance. Segala yang mengurusi uang-uangnya DC Sapril. Hai! Hai! Nah, terus tim finance ini emang beda sendiri. Karena kan semuanya mesti rahasia tuh. Duit-duitan. Tapi ini ada satu hal yang aku mau tunjukin. Ini ada doodlenya Chelsea Island. Jadi ini kita bikin waktu pas kita kolaborasi DC Sapril X Chelsea Island. Nah, itu kita buat terus kayak kita jadiin di kaos, di dress, kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang kita super seneng sih. Karena Chelsea kan juga baik banget. Nah, kalau yang ini adalah lirik lagu dari beta band yang judulnya sharing. Liriknya tuh oke banget dan vokalisnya beta band tuh adalah salah satu tim kita. Jadi karena liriknya oke harusnya itu deh. Oh ini, bentar. Di sini ada satu nih. Namanya content kejujuran. Yang bikin sebenarnya karyawan. Jadi di sini tuh kalau misalnya belanja, nggak ada yang jual. Lalu sendiri langsung di sini duitnya. Ambil kembaliannya sendiri. Jadi harus jujur. Kalau nggak jujur, ntar usahnya main di atas. Gitu. Nah, ini adalah ada kojos. Dia adalah dari bagian operation. Terus ini ada dari tim bis dev, business development. Nah, ini nih tadi yang dari beta band yang punya lirik tadi. Dia yang bikin. Bisa nyanyi tuh. Nah, ini biasanya dia suka nyanyi pakai gitar ini. Kalau ada yang ulang tahun, kita nyanyi. Nah, biasanya kalau ada yang ulang tahun, nyanyi nih pasti. Nah, terus ya, kita sini juga ada kayak quotes-quotes gitu. Jadi kalau misalnya memang punya ada quotes bagus apa, tinggal ngomong aja sama ibu bos. Terus nanti kalau misalnya memang oke, kita bisa bikin ini sih. Biasanya sih di rolling sih, diganti-ganti. Kalau misalnya memang udah kelamaan, ada quotes lainnya lebih bagus, bisa kita taruh lagi. Gitu. Nah, kita keliling lagi. Di sini ada head HR, Pak Deddy. Hai! Dia yang biasanya menginterview-interview orang. Ngambil-ngambil orang. Bajak-bajak orang. Nah, ini adalah row-nya admin online dan bizdev. Hai! Admin online dan bizdev. Nah, itu mereka yang kalau misalnya kayak bekerjanya kemarin misalnya kayak pesan-pesan lewat Instagram, lewat website. Itu mereka yang nanggepin. Nanggepin. Jadi kalau misalnya balesnya lama, diwomenin aja. Soalnya mereka harusnya-baresnya tetep. Nah, ini adalah core value yang tadi aku ngomongin. Core value kita ada 10. Dan ini tuh harusnya memang gak cuma diinget, gak cuma dihafal, tapi juga dibadankan. Jadi beneran harus excellent, harus do the extra mile, harus humble, harus have fun ya kayak gitu. Terus, nah ini meja yang kosong. Ini adalah meja retail operation manager kita. Ya, ada banyak kan. Jadi mereka memang biasanya lebih sering ke stores. Jadi, kosong deh ini. Kayak hari ini mereka gak ada semua di kantor. Mereka semua sibuk ke stores di Sapril yang udah ada 49, saya harang. Gitu. Nah, sekarang kita ke... Nih! Hai Rachel! Rachel ini tim ARCOM juga. Tidak! Kamu lagi ngapain, Chell? Aku lagi mengajarkan untuk collaboration giveaway. Asih! Hahaha! Nah, terus ini memang meja kita nih, beneran kamu udah gak usah diliatin. Terus, yang lebih seru lagi adalah kita punya... Wall of Joe! Taraaa! Wall of Joe ini apa sih, Chell? Jadi Wall of Joe ini berisikan foto-foto dari karyawan-karyawan kita yang ada di sini, di sisi Sapril. Yang apa ya, momen-momen bahagia mereka gitu. Jadi makanya kalo misalnya kayak setiap karyawan tuh kayak suka ngasih foto gitu, buat ditaruh di situ. Kalo misalnya mereka emang agak stress, mereka inget gitu kayak hal-hal yang bisa bring them more joy. Nah, kayak misalnya foto aku, ini foto kucing aku! Dia lagi yoga! Dia aku senang, foto kamu yang mana Chell? Foto aku ada itu sama itu sih. Lagi uuuuh! Lagi berenang. Bukan, itu cuma ngambil dari internet kayaknya. Enggak. Enggak ya? Aku asli loh, jauh-jauh loh. Siapa yang mau tauin? Ada temen aku. Oke. Yaudahlah ya. Hey Chell, thank you ya. Gih kerja lagi ya. Sekarang kita lanjut ke Team Art. Hai Team Art! Nah, Team Art lagi pada ngapain? Heboh ya Team Art-nya ya. Kita biasa lagi ngedesain, kita lagi cari mood work buat next photography. Hmm, next photography, situ aja situ aja boleh-boleh. Dia udah senyum-senyum lah tuh. Pengen infant. Nah, ciptanya jomblo. Ini Kiki adalah fotografernya di Sapril. Hi guys. Dia sedang mencari pacar. Iya. Dia sedang mencari pacar, ya kan? Yang suka Alex Turner. Hmm. Suka sama Kiki juga berarti. Hmm. Hmm. Kalau yang ini jomblo ga nih? Yang ini jomblo ga? Yang ini jomblo ga? Ini jomblo ga? Ini udah punya pacar. Nah, ini juga jomblo nih. Satu desainer kita juga. Iya. Hahaha. Oke, ya udah berarti kalian get back to work lagi. Aku bakal mundur lagi, mundur lagi. Nah, kok ini meja videographernya? Yang lagi ada di belakang layar. Gak ada orangnya karena lagi pegang kamera. Nah, terus disini ada interior desainer kita. Jadi setiap store tuh di desain sama Regina. Regina tuh suka di... Ili-giti. Ili-giti-giti. Ili-giti-giti. Aku suka paling iseng ya? Iya. Enggak. Tiba-tiba suka kan? Tiba-tiba suka begini. Tiba-tiba suka begini nih. Enggak. Jadi Regina ini yang ngedesain semua store-ready sesuap real. Iya. Makanya harus seragam ya. Dan makanya kalau misalnya store-ready layarannya bagus banget. Salah satunya adalah karena touch-nya Regina. Oke. Yaudah silahkan bekerja lagi. Tuh kan dia lagi bikin-bikin store tuh. Lihat. Terus habis itu disini udah ada Rachel lagi ya kan? Di mas tempat ada tempat keci ada Rachel. Yuhuu. Jadi kita punya ada satu beauty corner. Di sini kayak. Udah kayak blogger-blogger belum putih. Jadi. Biasanya di sini kayak tempat foto-foto. Atau kayak ya tempat-tempat hangout lah. Kayak. Kalau misalnya mau foto-foto di kantor. Tempat-tempat spot yang cantik. Nah di sini ya. Kita selfie dulu. Kayak gitu tuh. Kerjanya di kantor. Gak kerja ya Rachel ya? Kerja loh. Nah kalau yang kosong ini adalah mejanya merchandiser. Yang tadi lagi meeting di ruang meeting. Kenapa kosong ya? Karena mereka lagi di ruang meeting. Kayak disitu tuh kayak ada katalog-katalog baju-baju. Dah punya mereka lah. Aku gak gitu ngerti. Maka kosong karena mereka semua di ruang meeting. Nah di dalam ruangannya ibu bos. Kayaknya lagi sibuk. Gangguin gak? Gangguin gak? Gangguin aja. Kita coba ngobrol ya. Halo ibu. Hai. Ini adalah ibu Maria. Dia adalah founder dan owner Edisi Sapriel. Halo. Hahaha. Ibu kayaknya lagi sibuk banget. Jadi tadi itu kita udah keliling kantor. Gimana? Kita udah ngeliatin ada pantry. Oke. Satu kantor lagi itu udah keliling-keliling. Terus udah ngeliatin di ruang meeting ada MD lagi. Meeting. Kayaknya ibu lagi ditungguin. Iya ini lagi siapin materinya nih buat season berikutnya. Season berikutnya oke oke. Yaudah kalo gitu kayaknya kita gak usah lama-lama ya gangguin ibu. Takutnya habis waktunya. Waktunya mahal. Yaudah kalo gitu thank you banget ibu. Oke. Mau lanjut lagi kesana ya. Bye ibu. Kita lanjut lagi ya. Disini itu ada buku-buku. Biasanya ibu tuh suka nyuruh kita baca buku. Terus habis itu kalo misalnya udah dibaca bukunya kayak presentasi gitu loh. Ke depan yang lainnya bukunya tentang apa, apa yang bisa diambil. Kayak gitu. Jadi kita punya banyak-banyak buku sih. Ada di rak-rak itu juga yang lain. Nah kok ini adalah lipsticknya DC Sapril yang baru keluar. Satin lip stocking. Jadi ini tuh memang dikitaruh di kantor buat karyawan-karyawan kalo misalnya mau coba. Atau kayak mau ada acara apa. Takin lipstick ini gitu. Nah kok hari ini aku lagi pake independent. Ini memang favorit aku sih. Aku anaknya nude. Jadinya sukanya si independent ini. Yang nomor satu. Terus disini ada bell of joy. Bell of joy ini suara kenceng banget. Gak usah dituin ya. Gak usah dibunyiin. Jadi biasanya kalo misalnya ada kabar bayi. Apapun itu. Pasti kayak ada yang bunyiin terus ngasih tau ke semua orang kabar bayi itu apa gitu. Nah tau kan kondisi Sapril tuh sekarang umurnya udah 6 tahun. Jadi awalnya tuh 2012 tuh baru cuma website doang. Belum ada store sama sekali. Sementara sekarang kita udah punya 49 stores. Yang tersebar 48 di Indonesia dan 1 di Malaysia. Dan ini adalah awal mulanya dulu. Ini kantor jaman dulu banget. Aku juga belum disini waktu itu. Ini bersejarah. Ini adalah awalnya disisapril pendiri. Ini awalnya mimpi ibu akhirnya diwujudkan. Untuk punya disisapril. Gitu. Nah sekarang. Kita kesana lagi ya. Tegu banget udah ikut bareng aku. Jasmine untuk keliling-keliling ngeliat kantor edisi Sapril. Next time. Kalo misalnya memang ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Aku pasti akan bakal ngasih tau kalian. Dan bakal share ke semuanya. Tuh. Udah ada telepon bunyi-bunyi. Pasti udah ada kerjaan lain lagi. Udah dulu ya. Thank you. See you again. Bye bye.